Halo Tuhan bersamamu, selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Apa kabar Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua Semoga baik adanya, sehat, sejahtera dan bahagia Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini Ingatlah untuk memberikan suka, komentar dan bagikan kepada yang lain Sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini Serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca Bacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan Salomo Bab 2 ayat 1a ayat 12-22 Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain Marilah kita menghadang orang yang baik Sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita Dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan Bagi kita ia merupakan calahan atas anggapan kita Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain Dan lain dari lainlah langkah lakunya Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati Dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia Dan ia bermegah-megah bahwa bapaknya ialah Allah Coba kita lihat apakah perkataannya benar Dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah Niscaya ia akan menolong dia Serta melepaskannya dari tangan para lawannya Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa Agar kita mengenal kelembutannya Serta menguji kesabaran hatinya Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati kejik terhadapnya Sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan Demikianlah mereka berangan-angan Tapi mereka sesat Karena dia telah dibutakan oleh kejahatan mereka Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah Tidak yakin akan ganjaran kesucian Dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Inilah Injil suci menurut Yohanes Bab 7 ayat 1-2 Ayat 10 Ayat 25-30 Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea Karena disana orang-orang Yahudi Berusaha untuk membunuhnya Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi Yaitu hari raya Pondok Daun Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus Berangkat ke pesta itu Ia pun pergi juga ke situ Tidak terang-terangan tetapi diam-diam Beberapa orang di Yerusalem berkata Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh Dan lihatlah Ia berbicara dengan leluasa Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu Bahwa ia adalah Kristus Tetapi tentang orang ini Kita tahu dari mana asalnya Tetapi bila mana Kristus datang Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya Waktu Yesus mengajar di baik Allah Ia berseru Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri Tetapi aku diutus oleh dia yang benar Yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dan dialah yang mengutus aku Mereka berusaha menangkap dia Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia Sebab saatnya belum tiba Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih Baik yang ada di rumah Maupun yang ada di gedung gereja ini Sabda Tuhan yang kita dengarkan Dalam Injil Yohanes tadi Mempertemukan kita dengan orang-orang Yang menolak Tuhan Yesus Menolak kehadiran Tuhan Yesus Menolak karya Tuhan Yesus Menolak pengajaran Tuhan Yesus Kalau kita temukan tadi Penolakan-penolakan yang ada Yang bisa kita temukan adalah Ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi Yang membuat Yesus Tidak mau tetap tinggal di Yudia Dia tetap harus berjalan Lalu juga ada pandangan yang sinis terhadap Tuhan Yesus Seolah-olah tidak ada kebaikan Yang dapat mereka temukan dalam diri Tuhan Yesus Hanya persoalan soal asal-usul Itu membuat mereka menjadi ragu Akan pengajaran Tuhan Yesus Akan apa yang ia sudah lakukan selama ini Di tengah-tengah mereka Hanya persoalan asal-usul Kemudian mereka meragukan Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Penyembuhan-penyembuhan yang sudah dia lakukan Kemudian mereka mulai meragukannya Itulah gambaran-gambaran Yang bisa kita temukan pada hari ini Penolakan yang dialami Tuhan Yesus Yang pada akhirnya memberikan gambaran kepada kita Bahwa Yesus adalah kebenaran Yesus adalah kebaikan Yang tidak diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Yang mungkin terganggu oleh karena pewartaannya Terganggu kepentingannya oleh karena pewartaannya Pada akhirnya menjadi sebuah gambaran Menjadi sebuah pesan kepada kita Bahwa niat baik Atau juga kebaikan Terkadang yang kita lakukan Terkadang tidak selalu mendapatkan respon yang positif Di tengah-tengah kehidupan kita Terkadang niat baik atau kebaikan itu bisa jadi dicurigai Niat baik terkadang bisa menjadi sinis Orang kemudian mempertanyakan Kemudian orang meremehkan Bisa jadi seperti itu Dan terkadang kebaikan juga bisa jadi ditolak Di tengah-tengah Kebersamaan di tengah masyarakat Nah bisa jadi kita juga pernah melihat Atau kita pernah menyaksikan orang-orang baik yang ditolak Orang-orang baik yang dipandang sinis Orang-orang baik yang Hidupnya atau mungkin mereka diremehkan Itu mungkin kita pernah melihat Atau bisa jadi Kita sendiri pernah memiliki pengalaman seperti itu Bahwa niat baik kita Usaha baik kita Itu tidak direspon dengan positif Oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Apapun bentuknya Mengapa penyebabnya Yang mungkin kita juga tidak tahu persis Nah bacaan-bacaan hari ini Sabda Tuhan yang kita dengarkan Hari ini mengajarkan kita Bahwa niat baik Terkadang tidak selalu bisa diterima juga Tidak selalu mendapatkan tanggapan yang positif Mau mengajarkan kepada kita Dan kadang Yang paling penting adalah Bagaimana kita merespon Balik tanggapan yang Tidak selalu baik itu Apakah kita kemudian menanggapi Tanggapan yang tidak baik itu Dengan emosi Ataukah kita menanggapi itu Dengan penuh kesabaran Itu yang paling penting pada akhirnya Dan dalam bacaan pertama hari ini Dari kitab kebijaksanaan Mengajarkan kepada kita Bahwa Niat baik yang tidak selalu diterima itu Sebaiknya kita tanggapi Dengan penuh kesabaran Dengan penuh kelembutan hati Disana dikatakan tadi Dalam bacaan pertama Marilah kita mencobai Orang-orang baik itu Dengan aniaya dan siksa Untuk mengenal kelembutan hatinya Untuk menguji kesabaran hatinya Nah disanalah pada akhirnya Kita boleh belajar Bahwa setiap niat baik Yang kadang-kadang Mungkin pernah kita jumpai Tetapi tidak selalu bisa diterima dengan baik Hari ini kita diajarkan Bagaimana kita harus menanggapi Setiap respon negatif Dari niat dan usaha baik kita Hari ini kita diajarkan Untuk sabar Hari ini kita diajarkan Untuk senantiasa konsisten Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Walaupun Tuhan Yesus mendapatkan aniaya Mendapatkan ancaman Tetapi Tuhan Yesus tetap terus berjalan Dan kesabaran Kelemah lembutan hatinya Itulah yang pada akhirnya Membuat Tuhan Yesus bisa melakukan Apa yang ia Laksanakan dengan sangat baik Tugas perutusannya dapat dilakukan dengan baik Kesabaran dan kelemah lembutan Hari ini kita diajarkan Untuk senantiasa memelihara itu Dalam setiap usaha dan niat baik Yang kita perjuangkan Yang terkadang tidak selalu Juga ditanggapi atau diterima dengan baik Dalam usaha-usaha kita Mari kita mohon rahmat Allah Kita mohon doa Bunda Maria Semoga setiap usaha dan niat baik kita Senantiasa kita pelihara Dengan kelembutan hati dan kesabaran Semoga Tuhan memberkati Amin Tuhan bersamamu Terima kasih Bapak dan Ibu Kakak dan Adik Saudara-saudara Teman-teman dan rekan-rekan semua Yang telah turut membaca dan mendengarkan Bacaan dan renungan hari ini Sampai jumpa kembali Dengan cuap-cuap kawam Katolik kawam Salam sehat, sejahtera, dan bahagia Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa kembali